Halo teman-teman, Assalamualaikum Jadi di video kali ini aku mau review Sabun deterjen yang lagi hits Yaitu sabun sayang Seperti apa reviewnya, yuk langsung lanjut aja ke videonya Tonton sampai habis Langsung aja aku review ya Disini aku baru aja beli sabun sayang Yang dipromosiin sama VeaValine itu ya Disini aku ada 3 bungkus Aku bandingin sama Rinso Di Rinso itu Rp5.000 dapat harga Maksudku dapat Ini tuh 195 gram Sementara yang sabun sayang ini Karena dia masih promo Jadi lebih murah ya Aku dapat Rp11.000 Dapat 3 Karena dia kan beli 2 gratis 1 Dia ini 3 ini Rp11.000 dengan masing-masing Beratnya adalah 260 gram Kalau dihitung-hitung itu Dia sayang ini dapat 2 Kemudian yang Rinso nya ini gratis 1 Aku tidak bandingin Antara Bau atau Kualitasnya ya Pokoknya dari harganya itu Perbandingannya sekitar Ini dapat 2 Kemudian ini dapat 1 Kurang lebih seperti itu Untuk kemasannya Dia warnanya Identik dengan warna pink Dia aroma rose Kalau disini tuh adanya cuma yang pink aja Yang gak tau Kalau ada versi atau aroma lain Aku belum tau Kemudian dia di keterangannya Dia itu dingin atau adem di tangan Neto nya itu tadi 260 gram Ini ada tulisan Karena ibu perlu dikasih sayang Untuk aromanya sendiri Ya kayak sabun apa ya Semacam sabun total itu ya Belum aku buka Aromanya seperti itu Mungkin Kalau kalian udah pernah nyobain sabun total Atau sabun boom itu Dia pun Dia itu banyak Tapi walaupun banyak Dia itu busanya gak terlalu ada gitu Cuma Banyak aja Tapi kualitasnya ya tetap Lebih bagus Sabun yang Harganya lebih mahal Tapi untuk kalian yang Tau Anak kos itu cocok Banget Dia pake Yang lebih murah Itu biasanya kan Aku dulu juga Pengalaman ngekos itu Biasanya pake sabun yang murah Karena dipake untuk Dini sendiri Kemudian di belakang kemasannya Ada tulisan Dengan keharuman Bunga rose Yang lembut Mampu menciptakan Wangi yang melekat Dan menyegarkan Pakaian keluarga Tersayang Dia udah ada logo halalnya Kemudian Untuk kelebihannya Disini Adem di tangan Bersihkan noda Menjaga warna Mengharumkan pakaian Nah seperti ini ya Untuk cara Mencucinya ya Seperti mencuci pakaian pada umumnya Langkah mudah mencuci Pisahkan pakaian putih Dan berwarna Larupkan satu genggam Deterjen ke dalam 10 liter air Pastikan semua Bubuk larut sempurna Untuk pakaian yang sangat kotor Takaran dapat ditambahkan Sebaiknya rendam dahulu Selama 30 menit Kucek seperlunya Bisa digunakan di Mesin cuci Ataupun mesin Ataupun cuci tangan biasanya Disini aku mau Kebetulan mau nyuci spray ya Karena aku lagi males Buat nyuci pake tangan Aku mau Cucinya itu Langsung di mesin cuci Aku mau nyuci spray di mesin cuci Oke lanjut Sebelum cuci-cuci Jangan lupa dibuka dulu Aromanya keluar guys Oke kayak gini Dia ada butiran-butiran Pinknya Tidak terlalu jelas ya Aku mau ambil Sekitar Satu cup Aku ambil segini ya Ini itu ada Wadah jelly Kan sprayku lumayan banyak Aku coba Hampir penuh Nah disini Ini mesin cucinya Maafkan ya Kalau sepertinya agak kotor Kemudian Langsung aja Aku masukkan Semuanya ini Segini Kita coba Apakah benar Dia dingin di tangan Butirannya itu Agak kasar ya Kan ada sabun Yang gak terlalu dingin dia Ya ada panas Tapi gak terlalu panas gitu Ini pas waktu di Minyak dia Agak kesar gitu Butiran sabunnya itu Kalau dinginnya Aku gak ngerasa dingin ya Cuma gak terlalu panas Cuma hangat aja gitu Aku mau bandingin Sama sabun yang lain Nah ini aku mau bandingin Sama Soclean Nah kalau soclean ini kan Butirannya dia Sedikit lengket gitu Kalau dicampur sama Air Kalau si sayang ini Dia langsung Pisah Mencar gitu Kita masukkan aja semuanya Dan siap-siap Untuk diputar Untuk aromanya sendiri Ketika dipakai Buat nyuci ini Menurutku aromanya Gak terlalu ada ya Biasanya kalau aku nyuci Pakai rinsow Atau Sabun yang lebih mahal Begitu Dipakai itu Aromanya langsung keluar Kalau dia itu Gak terlalu ada Aromanya Bahkan gak kecium Aromanya sama sekali Gak ada Gak ada Aromanya Dan busanya pun Dia juga Untuk takaran Sabun segini itu Dia busanya Gak ada Dikit banget Coba aku tambahin lagi Sabunnya Sabunnya Aku tambahin segini Kita campurkan lagi Ini mesin cucinya Udah agak Tua Jadi dia gak terlalu Bisa untuk Memix Bagju Ini udah Lumayan ya Busanya Tapi aromanya Tetep aja Dia gak keluar Kita tunggu Sampai proses Berputarnya Spray ini Sampai selesai Ini udah Putaran terakhir Guys Nah ini udah Putaran terakhir Dan kita bisa Lihat Airnya Dia berubah jadi Keruh Karena dia kan Spray Tapi Untuk busanya Dia malah hilang Sama sekali Gak ada Kemudian aromanya pun Juga gak keluar Sama sekali Coba tanganku Kalau di tangan Ya adalah sedikit Tapi pas Selesai nyuci gitu Dia sama sekali Gak ada aromanya Pas Kita di atasnya gitu Gak ada aroma Sama sekali Coba Nah kalau kita pakai Biasa Sabun Yang lebih mahal itu Biasanya kan ada ya Sisa-sisa aroma Kalau dia tuh Gak ada Sama sekali Nah sekian reviewku Tentang sabun Merk baru Yaitu Sabun sayang ini Menurutku Kesimpulannya Sabun sayang ini Harganya relatif murah Semacam Sabun Total Atau Sabun boom itu ya Nah untuk Tekstur dari sabunnya itu Juga hampir sama Kayak sabun total Atau boom itu Dia Kayak misah gitu Gak lengket Ketika dicampur air Kemudian Dia berpasir Gitu Kalau sabun Misalkan sabun Rinso Atau Soclean gitu kan Ketika dicampur air Kadang dia Ada yang Gumbal gitu ya Kalau ini Sabun ini Gak terlalu lengket Ketika dicampur Dengan air Terus untuk Kemudian untuk Klaim dia Adem di tangan Itu Gak adem sih ya Tapi Anget aja gitu Maksudnya Gak adem banget Dia tuh Masih ada Kerasa panasnya Tapi gak terlalu panasnya Levelnya Dianget gitu ya Ketika dicampur Dengan air Kemudian dia Gak terlalu berbusa Namanya juga Sabun murah Guys Apa yang kalian harapkan Dengan sabun Yang harga murah Tapi untuk Yang mau hemat Lumayan ya Pakai sabun ini Cukup hemat Karena Kita beli Karena dia masih Promo ya Satu Sabun Rinsow Itu Perbandingannya Hampir sama Dengan dua kali Sabun sayang ini Untuk harganya Dari segi Kemurahnya Jadi Keunggulannya Dia itu murah Kemudian Itu aja Kelebihannya Dia itu murah Untuk kekurangannya Sabun sayang ini Masih Jarang Atau Susah untuk ditemui Banyak dijual Di online ya Kalau di toko dekat rumahku Belum ada Sabun sayang ini Kemudian Dia kurang wangi Aromanya Gak terlalu keluar Dia gak terlalu Berbusa Yaudah Itu aja Nah sekian dulu Reviewku Tentang sabun sayang ini Sabun sayang ini Cocok Untuk Anak kos Cocok Untuk yang Mau berkhidmat Semoga Video kali ini Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Kurang lebihnya Sampai bertemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di video